Halo semua pecinta stadion lovers. Kali ini kita akan membahas stadion utama Sumatera Utara yang dikabarkan akan berganti nama menjadi stadion Marah Halim. Lantas siapakah Marah Halim ini? Mari kita simak penjelasannya. Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi akan memberi nama Stadion PON 2024 yang sedang dibangun di Desa Sena sebagai Stadion Marah Halim. Hal itu diungkapkannya saat membuka turnamen Edy Rahmayadi Cup 2023 di Stadion Teladan. Pembangunan stadion di Desa Sena Deliserdang, saya sudah tentukan namanya adalah Stadion Marah Halim, kita bangga jadi anak sumut, kata Edy Rahmayadi. Edy Rahmayadi sendiri bukan tanpa alasan memilih nama Marah Halim sebagai nama stadion baru tersebut. Pasalnya, sosok bernama lengkap Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Marah Halim Harahap itu adalah Gubernur Sumatera Utara periode tahun 1967-1978. Marah Halim dikenal sangat aktif di dunia olahraga dan mencintai sepak bola. Bahkan, namanya dijadikan turnamen pramusim yang diakui FIFA yaitu Piala Marah Halim atau Marah Halim Cup. Marah Halim Cup tersohor di era 70-an hingga 80-an, hingga tim-tim luar negeri seperti PSV Eindhoven pun mau jadi peserta turnamennya. Marah Halim sendiri telah wafat dunia pada usia 94 tahun di Medan, pada Rabu, tanggal 2 Desember tahun 2015. Oleh karena itu, pemilihan nama Marah Halim sebagai nama stadion sudah sangat tepat dan juga telah sesuai dengan PP No. 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nama rupa bumi.